Intro Untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan kemandirian kaum defable atau anak berkebutuhan khusus ABK, semua potensi dan kreativitas dan keterampilan yang dimiliki perlu dikembangkan. Berbagai kegiatan di SLB dan sekolah inklusif perlu didukung agar peserta didik anak berkebutuhan khusus atau ABK bisa mengekspresikan minat, potensi, dan bakat istimewanya. Untuk mendukung aspek kemandirian siswa ABK, Sekolah Luar Biasa SLB BC NYPLAB melaksanakan EXPO hasil kemandirian siswa yang bertema X-Men, Rabu 22 Desember di Bandung. Ketua Yayasan Pendidikan dan Latihan Anak Berkelainan BC NYPLAB Sri Hartini Sucipto menegaskan aspek kemandirian merupakan hal penting yang selalu ditanamkan terhadap setiap siswa dan siswi SLB BC NYPLAB. Untuk kemandirian ini kami melibatkan para kepala sekolah dan guru-guru untuk dapat mendidik anak-anak sebaik mungkin supaya dia mandiri, berguna untuk diri sendiri, juga untuk masyarakat lingkungannya. Kami ucapkan terima kasih kepada para pendukung dalam kegiatan EXPO dari hasil kemandirian JPLAB di mana di sini telah datang juga dari dikut, pengawas, orang tua, dan juga mitra-mitra kami dalam menyingkalkan EXPO ini. EX-Men atau EXPO hasil kemandirian siswa ini dibuka oleh Kabin KCD 7 Deden Sayful Hidayat dan dihadiri orang tua siswa, para stakeholder SAB BC NYPLAB, serta pengawas PKPLK di SDIK Jawa. Hal-hal yang harus dilakukan oleh pendidik adalah tentunya para pendidik harus mencoba keluar dari kebiasaan-kebiasaan lama tetapi mencoba menggali potensi anak itu sesuai dengan kemampuannya dengan mencoba membedah, membedah capaian-capaian pembelajaran. Jadi tidak ada satu guru, satu menu membuat untuk suruh anak. Tentunya guru yang ideal adalah membuat menu yang beragam. Kegiatan ini menampilkan talkshow kewirausahaan dengan narasumber dari kepala sekolah, pengawas PKPLK, buka, serta siswa terdidik. Pada ekspo ini juga ditampilkan kreasi seni, serta karya-karya kreativitas yang bernilai ekonomi dari siswa dan siswi SAB BC NYPLAB. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.